Masih setia di channel berfisika.com Ya, lanjutkan nomor 3 Masih di lembar tugas mahasiswa fisika dasar 1 Jadi, mahasiswa TPB merapat ke sini Karena channel ini sangat bermanfaat Dan menjadi inspirasi belajar fisika dasar Sebuah benda titik bergerak dari ketinggian tertentu Menuju permukaan tanah Dengan persamaan faktor sebagai berikut Ya, faktor posisinya 5 Ti tambah 31,25 min 5 T kodat J meter Ya, J topi ya Oke, A. Buat sketsa kualitatif Lintasan benda dalam bidang X, Y B. Berapa besar kecepatan benda pada saat T 2 detik C. Hitung faktor kecepatan benda pada saat mencapai ketinggian 2 meter dari tanah Oke, kita sudah tahu posisinya seperti ini ya teman-teman Berarti, ya, berarti kita Dapatkan, ya, persamaan X dan Y-nya Ya, jadi persamaan umumnya tuh gini 5 Ti, ya Ditambah dalam kurung 31,25 min 5 T kodat J topi ya Meter Nah, jadi ini posisinya Jadi, sebenarnya ini X-nya Ini sebenarnya X, teman-teman ya Ini sebenarnya Y, ya Nah, jadi X-nya kita ketahui ya X-nya adalah sebuah fungsi dari waktu 5 T, teman-teman ya Kemudian Y-nya juga fungsi 31,25 min 5 T kodat Ya, untuk menggambarkan grafik X, Y Ya, bidang X, Y berarti Kita harus tahu dulu koordinat X dan Y-nya juga ya Yaudah, berarti Kita akan hitung, cari dulu beberapa titik ya Mulai dari T-nya 1 Nah, kalau T-nya 1 masukin Berarti X-nya 5 Kemudian Y-nya berapa? Masukin ke sini Berarti sekitar 26,25 ya Kalau 2 berarti 10 ya Masukin ke sini 11,25 3 berarti 15 ya Kemudian masuk sini min 13,75 Oke Masuk ke sini 4 Berarti 20 Di sininya minus 48 Minus itu artinya posisinya dia di bawah ya Di bawah sumbu X positif ya 0,75 Kalau dia 5 berarti 5 x 5 25 Nah, di sini adalah min 93 ya 93,75 Oke, gambarnya gimana kak? Oke, gambarnya kan udah ada koordinatnya Jadi, teman-teman tinggal Aduh, maaf Teman-teman tinggal Trotting saja Trotting saja ya Jadi, misalkan ini 5, 10, 15, 20, 25 Ya, ini misalkan 20, 40 gitu ya Kemudian ini Minus 20 Aduh Ya Ini grafiknya Kurang bagus Tapi, gak apa-apa lah Ini hanya kasar ya Minus 20 Minus 40 Minus 60 Minus 80 Minus 100 ya Oke Pada saat X-nya 5 Berarti Dia di 20 berapa? 26,25 26 ada di sini lah ya Sekitar sini Sini Kalau 10 11 11 gimana? Dia lah Sini ya Nah, sini Oke, gitu Dan 15 Di minus 13 Minus 13 Nah, gitu Kemudian di 20 Dia di minus 48 Minus 48 Dia Sini ya Kemudian 25 Di 93 Minus 93 Sini lah Ini Nah, sini lah ya Jadi Seolah-olah dia Grafiknya memang Kurvanya seperti Parabola gitu ya Parabola Ini gambarnya Kurang bagus sih Jadi Melengkung sih Dari sini melengkung Melengkung ya Melengkung ya Oke, tidak apa-apa Jadi grafiknya seperti ini Jadi ini sumbu Y Ini sumbu X Jadi kalau dilihat Dari persamaan X Kuadratnya nih Dia kan minus Teman-teman Minus Artinya nanti Cekungnya Cekung ke bawah ya Jadi sebenarnya Sudah agak mendekati lah Cuman ini kurang Tepat aja Jadi Kalau ininya Melengkung begini Melengkung lah Nah, itulah ya Oke Oke, gitu aja Nomor A-nya ya Gambarnya Oke, nomor B Teman-teman bisa pakai XL ya Yang lebih bagus ya Nanti silahkan Teman-teman Ini Kalau Bentar Ada nggak Kita contoh XL-nya ya Sebentar Oh, ternyata tidak ada Oke Harus bikin lagi Yaudah, nggak apa-apa Nah, kecepatan saat Kecepatan Saat T Nomor dengan 2 detik Udah Berarti kecepatan itu apa? Turunan dari posisi Nah, gini Jadi teman-teman tinggal turunkan Ya Dari 5I Minus Oh, sorry Kecepatannya mana? Kecepatannya ini Posisi, sorry Posisinya 5TI ya Sorry Turunan dari Posisi 5TI Min 31,25 Min 5TI Kuadrat ya Ini kan Ini J Teman-teman tinggal turunkan Berarti turunan 5TI Berarti 5T 5 kan 5I Min Ini kan 0 Ini jadi 10 10T Nah, seperti ini ya J Meter per sekund Gitu ya Nah, teman-teman kan Mencari pada saat 2 Berarti tinggal masukin aja Waktunya 2 Berarti 5I Minus 10 kali 2 J Meter per sekund Jadi, 5I Jadi, 5I Minus 20J ya Dan kurung Meter per sekund Ditanyanya apa? Ditanya Berapa besar? Oh, kalau besar berarti mutlaknya ya Kalau besar itu berarti mutlaknya Pada saat 2 Berarti akar dari 5 kuadrat Ditambah Minus 20 kuadrat Ya Jadi, kira-kira sekitar 20,6 20,6 meter per sekund Ya Nomor C Nomor C-nya apa? Hitung faktor kecepatan Saat mencapai ketinggian 2 meter dari tanah Ya Berarti faktor kecepatannya Berarti Saat Saat Y Semenengan 2 meter Maka Kita lihat di posisi Y-nya Y-nya punya persamaan 31,25 Minus 5T kuadrat Masukin Y-nya 2 Semenengan 31,25 Minus 5T kuadrat Nah, berarti T kuadratnya ketemu nih T kuadratnya 5, 5,85 Teman-teman silahkan hitung Berarti T-nya adalah 2,4 detik Nah, waktu ini untuk apa teman-teman? Waktu ini Untuk Masukin ke kecepatan Nah, sini ya Berarti V saat 2,4 ya Karena pada saat 2 meter ini Dia mencapai Waktunya 2,4 Berarti 5I ya Minus 10 kali 2,4 J J Semenengan 5I Minus 24 J Meter per detik Ditanyanya Faktor kecepatannya Faktor kecepatan Faktor kecepatan berarti Dia berupa Ada arahnya ya Ada I dan J Oke Itu saja untuk pembahasan Nomor 3 Sampai jumpa Jangan lupa subscribe Dan share sebanyak-banyaknya Dadah Dan share Sampai jumpa